hai semuanya assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel youtube davatu bhd kali ini uminya akan share ke kalian bagaimana cara membuat cemilan cemilan sehat untuk anak-anak kita agar tidak jajan sembarangan ya ini bahannya hanya dari tahu ingin tahu cara pembuatannya ikuti terus videonya sampai selesai dan ikuti step by step nya pertama kita bikin bahan tahu ya di sini ada lima buah tahu bisa dengan ada tahu putih ya sini dipotong menjadi dua bagian kotak seperti ini dan kasih lubang tengahnya ya atau di belah dan sisihkan terlebih dahulu saya buat isiannya ya ini ada tepung terigu 50 gram tepung terigu 50 gram dan tepung tapioka 50 gram jadinya ini semua 100 gram ya terus masukkan satu sendok teh pagi buku atau bisa sesuai selera atau bisa bisa dicek rasa ya atau misalkan kurang 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 gurih bisa ditambah terus masukkan bawang daun terus masukkan air secukupnya ya sedikit demi sedikit saya pakai air panas selamat menikmati selamat menikmati ini sudah cukup ya seperti ini jangan terlalu lembek terus isi tahu dengan isian tepung seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebih enak pakai tangan ya lebih enak pakai tangan ya selamat menikmati 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 goreng bawang yang sudah dicincang terus bawang bawang merah sudah garing ya lalu masukkan ke dalam air yang sudah disediakan terus masukkan bawang daun bawang free ini kalau ada seledri bisa ditambah dengan seledri ini kebetulan ini lagi ke atas cetok langsung masukkan tahu selamat menikmati dengan penyedap rasa selera masing-masingnya dan siap disajikan selamat menikmati siomai tahunya sudah selesai saya akan cicipin ya ini kuahnya dulu mantap ya seger banget ini enak sekali dimakan waktu hujan-hujan ini masih panas ya ini masih panas ya mantap banget kalian wajib coba karena ini cocok sekali untuk teman bersantai untuk keluarga kita tercinta untuk anak-anak kita tercinta apalagi waktu hujan-hujan ya makan yang hangat-hangat seperti ini nikmat banget mantul selamat mencoba semoga sukses dan saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh